Guna mengantisipasi terjadinya kejahatan penculikan terhadap anak pada saat jam pulang sekolah, Polsek Tobuali lakukan pengamanan di seluruh sekolah dasar dan SMP di daerah tersebut. Kapolsek Tobuali Ibtu Agam Gustafarigza mengatakan, sesuai dengan instruksi pimpinan sejak 31 Oktober lalu, melakukan pengamanan di seluruh SD dan SMP di wilayah hukum Polsek Tobuali. Kapolsek mengatakan, untuk wilayah hukum Polsek Tobuali ada 50 sekolah yang dilakukan pengamanan dengan rincian 38 SD dan 12 SMP. Tujuan kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan penculikan anak, mengingat ada upaya percobaan penculikan anak pada saat ketika anak sekolah pada jam pulang. Selain itu, Kapolsek mengimbau kepada orang tua agar menjaga anaknya masing-masing apabila ada orang yang tidak dikenal menjemput pada saat pulang sekolah untuk memberitahukan kepada anak tersebut jangan mudah percaya. Tidak hanya itu, Kapolsek juga meminta orang tua untuk tepat waktu melakukan penjemputan anak-anaknya saat jam pulang sekolah agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat diantisipasi. Kami melaksanakan sosialisasi sekaligus pengamanan kegiatan anak sekolah pada saat jam pulang sekolah. Ini tujuan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan penculikan anak karena sekarang ini marah terjadinya penculikan anak pada saat jam pulang sekolah. Himbauan kepada para orang tua, kami menghimbau agar untuk menjaga anaknya masing-masing apabila ada orang yang tidak dikenal menjemput pada saat pulang sekolah untuk memberitahukan kepada anak tersebut jangan mudah percaya. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 7 Tobuali, R. Junaidi, mengatakan sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Polsek Tobuali. Menurutnya dengan adanya pengamanan ini, pihak sekolah agak tenang dan tidak menjadi khawatir tentang keamanan sekolah kalau ada kerjasama seperti ini. Kami dari pihak sekolah sangat berterima kasih sekali atas partisipasi dari pihak Kepala Sekolah. Jadi dengan ini dari pihak orang tua, dari pihak sekolah, ini tidak was-was lagi tentang keamanan sekolah kalau ada kerjasama seperti ini. Untuk tahun 2023, sementara ini kami CCTV di dalam, sementara 2023 nanti akan dipasang di gerbang nanti bila ada sesuatu yang tidak inginkan bisa dipantau dan bisa diolah oleh pihak Kepala Sekolah. Untuk menjaga keamanan sekolah pada tahun depan, rencananya pihak sekolah akan menambah CCTV khususnya di depan gerbang penjemputan yang dilewati anak-anak ruang sekolah. Dari Bangka Selatan, Eko Sertianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.